Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para fans Nabila Lida dan juga Ilyas Bahtiar dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dibanyakan umur dan juga dimudahkan rezekinya amin Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian Siapa lagi kalau bukan si cantik Nabila Lida dan si tampan Ilyas Bahtiar Yang dimana keromantisan Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida kembali menjadi sorotan publik ya guys Aduh pokoknya Bikin semua para fans dan para penggemar dibikin baper berjamaah sama keromantisan Ilyas dan juga Nabila saat tampil di acara di Kalimantan itu Namun guys sebelum kalian lanjut ke dalam inti pembahasannya Alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Nabila Lida dan juga Ilyas Bahtiar setiap harinya di channel ini Lagi-lagi dan lagi nama Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida yang kita kenal sebagai Dua sejoli yang hubungannya semakin hari semakin romantis saja Seperti ada kabar yang sangat-sangat bahagia kali ini Yang dimana keromantisan Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida saat tampil di acara di Kalimantan itu Kembali menjadi sorotan publik ya guys Karena ini kali pertamanya Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida tampil dalam satu pentas bareng ya guys Aduh pokoknya bikin semua para fans dan para penggemar dibikin baper abis nih sama keromantisan Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida Kini gegara hal itu Ilyas Bahtiar dan juga Nabila Lida langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya Baik untuk Nabila Lida maupun untuk Ilyas Bahtiar Seperti komentar yang datangnya dari akun salah satu pencinta Bilyas Yang dimana komentar itu bertuliskan Subhanallah romantis banget sih melihat dua pasangan ini saat tampil di acara di Kalimantan itu Aku sebagai fans berharap semoga kalian berdua memang berjodoh untuk kehidupan kalian selama-lamanya Semoga doaku terkabulkan amin amin ya robbal alamin Nah guys bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya Oke sekian dulu sekilas informasi dari channel ini Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati